Intro Shalom pamirsa sekalian apa kabar Semoga hari ini kita semua berlimpah dengan suka cita Senang sekali kalau kesempatan kali ini saya Ria Masili Tonga Boleh menemani Anda di program Bicara Fakta Dimana di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara Israel Dan kali ini senang sekali kalau saya juga sudah kedatangan tamu Jauh-jauh dari Jakarta ke Karawaci Beliau adalah seorang ibu mams Yang begitu banyak mengedukasi tentang Israel di media sosial Beliau juga pendiri organisasi Nirlaba Hadassah of Indonesia Dan berprofesi juga sebagai seorang jurnalis Taingan juga sepertinya hari ini ya Dan kita sambut aja langsung Ibu Monik dengan nama Monik Ritschkars Ibu Monik apa kabar? Baik puji Tuhan terima kasih Senang sekali kalau hari ini kita akan coba untuk Sebenarnya kita mencoba untuk meluruskan paradigma Yang banyak sekali bermunculan di media sosial Saya sering sekali melihat konten-konten Anda Yang mulai terbuka oh ternyata seperti ini Ternyata seperti ini Langsung saja kita akan berbicara seputar fakta atau mitos Ini versi dari Ibu Monik Karena berbicara fakta atau mitos Semua punya kebenarannya masing-masing Fakta atau mitos Yahudi itu Kristen Bu Monik Oke Sekali lagi gitu ya Ini kita kalau ngomongin fakta Biasanya kita memang relatif kesannya Tapi kalau kita bicara tentang Alkitab Nah pasti itu kebenarannya Mutlak Faktanya berarti bisa dipertanggung jawabkan Nah ternyata Israel itu berulang kali disebut di dalam Alkitab Nah itu yang penting kita Garis bawahi dulu nih Sebelum kita masuk ke fakta atau mitosnya Nah kalau tadi pertanyaannya apakah Yahudi itu Kristen Kita harus ingat bahwa kita ini orang Kristen Saya sebagai orang Kristen Kita ini pakai Alkitabnya orang Yahudi Suka tidak suka kita harus akui bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu adalah Alkitab Yahudi Hebrew Bible yang mereka sampai sekarang masih pakai Dengan sebutan Tanak Yang terdiri dari kitab Torah Kitab yang ditulis Musa Dan kitab para nabi Dan juga kitab tulisan-tulisan yang masuk seperti Masmur, Amsal dan sebagainya Nah jadi kita ini bangsa-bangsa meminjam Alkitabnya orang Yahudi Itu satu Dan kita ini menyembah Tuhannya orang Yahudi Yang kita sebut sebagai ala Bapak itu adalah ala Abraham, ala Ishak, dan ala Yaakub Jadi bangsa-bangsa apapun nasionalitinya Dia menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi Dan mereka memanggil itu sebagai Elohim Atau sebagai Adonai Karena nama aslinya Waktu itu Musa menanyakan Namamu siapa Tuhan gitu ya Tuhan hanya berkata Aku adalah aku gitu ya Ehye Asyar Ehye Dan kalau di Alkitab bahasa Ibrani itu ditulis dengan Tetragamon Empat huruf Dan orang Yahudi tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan Maka mereka menyebutnya dengan kata Adonai Atau dalam bahasa sehari-hari mereka menyebut Hashem Sang nama Tapi kalau dibaca setiap kali muncul kata YHWH itu mereka hanya menyebutnya sebagai Adonai Nah yang ketiga kita tahu para nabi, para rasul itu semuanya juga orang Yahudi Gitu ya Jadi mungkin keterkaitannya apakah Yahudi itu Kristen? Ya gitu ya Dan juga mereka mengenal yang namanya kitab kehidupan Dan kita menemukan kata kitab kehidupan itu di wahyu Iya kan Siapa yang tercatat dalam buku kehidupan Nah sama persis dengan orang Yahudi Lalu juga mengenal kebangkitan orang mati Sama kita juga secara doktrin kita juga mengenal itu Mungkin perbedaannya Ada di pengakuan Imam Rasuli juga ya Iya betul Nah mungkin perbedaannya yang signifikan adalah Orang Yahudi itu belum mengakui Yesus sebagai Tuhan Dan Mesias Sampai sekarang? Sampai hari ini Kenapa mereka belum mengakui? Karena kita lihat lagi di Roma 11 Paulus mengatakan bahwa sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa Baru kemudian orang Yahudi ini yang terakhir menjadi orang percaya Tapi tetap disebut Kristen ya? Tidak, mereka disebut Yahudi Tetap Yahudi? Agama Yudaisme Etnisitasnya Yahudi Bangsanya disebut Israel Nah yang penting juga kita ketahui Adalah Orang-orang ini Masih menantikan Yesus Masih menantikan Mesias Yang notabene adalah Mesias itu sebetulnya Yesus Yang kita orang Kristen sudah akui, sudah kenal Karena kedatangan Yesus pertama kali kita sudah melihat Jadi Mesiasnya mereka siapa? Sama Karena apa? Makanya itulah poin pentingnya Yesus akan datang kedua kali untuk apa? Iya Untuk kita Untuk kita, untuk apa? Untuk menyelamatkan semua Sebenarnya kita sudah diselamatkan Nah itu dia Tapi kita masih Loh Yesus sudah naik ke surga Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita Dan keselamatan itu sudah berlangsung Sudah pasti gitu ya Kalau kita meninggal sekarang Kalau kita meninggal sekarang Kita tahu kita sudah menerima keselamatan Tetapi pertanyaan besarnya Kenapa Yesus akan datang kembali? Kenapa orang Kristen di seluruh dunia menantikan Second coming? Harusnya kan sudah selesai Nah itu dia misterinya Karena ada satu yang belum diselesaikan oleh Tuhan Yesus Yakni Kepada bangsa Israel Kepada orang Yahudi Mereka harus melihat Harus mengenal Momen ketika kita Bertemu dengan Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus datang menjeput kita kembali Itulah momen pertemuan orang Yahudi Dengan Mesias mereka Yang ternyata Tuhan Yesus Nah barulah setelah itu Kita menjadi satu bersama-sama dengan Yahudi dan Kristen Mereka menunggu Mesias yang sama Menunggu Mesias yang sama Kenapa mereka masih denial? Mereka masih denial karena tadi balik Roma 11 Karena jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa itu belum masuk Kalau ditanya jumlah yang penuh itu berapa? Kita gak tahu Itu ukurannya Tuhan Dan waktunya Tuhan Apakah jumlahnya itu sekian juta orang misalnya? Atau harus satu miliar? Nah kita gak tahu Karena tidak tertulis Karena tidak diungkapkan Hanya dikatakan di Roma 11 itu Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa Mungkin saya bisa bacakan ayatnya Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa di Roma 11 Ayat 25 Perikop yang diberikan oleh Lai Lembaga Alkitab Indonesia adalah Penyelamatan Israel Nah di ayat 25 ini dikatakan begini Sebab saudara-saudara Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini Sebagian dari Israel telah menjadi tegar Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk Tidak ada angkanya disitu Tidak ada angkanya Tetapi juga Paulus menekankan bahwa ini misteri loh Ini rahasia Jadi memang gak semua orang tahu Tentang misteri ini Tentang rahasia ini Dan kuncinya apa ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan Lakukan amanat agung Jadikan semua bangsa muridku Nah Tuhan Yesus ngomong ke murid-murid yang jelas-jelas orang Yahudi Tapi mereka dikatakan jadikan semua bangsa Gitu ya Mereka tidak disuruh Oke kamu jadikan bangsa Israel dulu Untuk menjadi murid Baru kemudian kamu ke bangsa-bangsa Tidak Tapi justru Tuhan mengatakan Jadikan semua bangsa muridku Tidak pilih Artinya kita menunggu Kita melakukan bagian kita Baru setelah itu Kita akan melihat jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa ini Baru kemudian orang Yahudi ini Tidak tegar lagi Gitu Karena ternyata ada proses ya Yang Tuhan sendiri sudah atur sedemikian rupa Nah kita sendiri kita tinggal di negara mayoritas muslim Jadi tugas kita jauh lebih besar Gitu ya Karena kalau dibandingkan secara jumlah Orang Yahudi di seluruh dunia itu hanya 15 juta 15 juta Satu persennya pun gak ada Ada betul Kita 270 juta Itu hanya Indonesia Nah sementara di Kalau umat Islam di seluruh dunia Itu diperkirakan mencapai Sudah mencapai sekitar 1 miliar Nah sementara di Israel sendiri Orang Yahudi itu hanya 9 juta orang Komposisinya gini 10 juta Kurang lebih ya 9, berapa 10 juta lah let's say 8 juta itu orang Yahudi 2 jutanya orang Arab Yang memilih menjadi warga negara Israel Jadi jumlahnya sangat sedikit Dibandingkan dengan amanat agung yang kita harus lakukan Itu nilainya lebih jiwa-jiwanya lebih banyak gitu ya Sedikit tapi mengguncang dunia Betul itulah Itulah Tuhan Bukan itulah Israel gitu ya Kita harus selalu melihat Apapun yang kita lihat dari Israel Itu sebetulnya mengingatkan kita pada Ala Israel itu sendiri Oke Jadi kalau kita menjawab pertanyaan tadi Fakta atau mitos Yahudi itu Kristen Sebetulnya Yahudi itu Atau tempatnya begini Kristen berakar Dari Yahudi Kita Dan di Roma juga ada kan Dikatakan Kita ini adalah Cabang Saitun liar Yang dicangkokkan pada cabang Saitun asli Nah itu adalah Penggambaran bagaimana Kita dan Yahudi ini Sama-sama Satu Akar Satu pohon Gitu ya Benih yang sama Benih yang sama Karena begini Kalau kita Bapak Ibu yang suka tanaman Pasti Tahu konsep cangkok Kalau tanaman asli itu mati Maka Cangkokannya pun tidak akan hidup Nah kalau kita Israelnya mati Otomatis kita pun tidak Bisa seperti sekarang ini Nah makanya Paulus tekankan di Roma 11 ayat 20 Roma 11 ayat 17 ya Dikatakan Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan Dan kamu sebagai tunas liar Telah dicangkokkan diantaranya Dan turut mendapat bagian Dalam akar pohon saitun yang penuh getah Di ayat 18 Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu Jikalau kamu bermegah Ingatlah Bahwa bukan kamu yang menopang akar itu Melainkan akar itu yang menopang kamu Siapalah kita Iya gitu Jadi Satu hal yang perlu kita syukuri adalah Kalau Israel tidak eksis Hari ini Maka kita akan bingung Baca Alkitab kita Karena kita bertanya-tanya Tuhan Israel yang disebut-sebut Di Alkitab kita Yang mana ya Kok punah Kok sudah tidak eksis lagi Jadi seperti sejarah saja Seperti sejarah saja Padahal Tidak bisa Alkitab itu tidak bisa dibaca Sebagai buku sejarah saja Kenapa? Karena banyak banget Nubuatan yang belum Tergenapi Termasuk membuatan Tentang Mesias Yahudi itu Itu semuanya ada di perjanjian lama Dan itu baru akan Akan datang nanti Itu artinya Kita semua tidak menginginkan Israel hilang Betul Secara sejarah Tidak boleh hilang Secara eksistensi Hari ini pun tidak boleh Terhapus Itu artinya Itu artinya lagi Begitu banyak artinya pada hari Itu artinya lagi Apakah kita harus Membela Israel Supaya dia tetap ada Di tengah-tengah situasi sekarang Apalagi kita hidup Di Tengah-tengah Masyarakat Mayoritas Oke Sebelum Kita masuk ke sana Bapak Ibu Kita juga harus ingat Bahwa Di Israel pun Ada orang Kristen Iya Bukan hanya Nah orang Arab Yang menjadi Kristen Dari dua jutaan tadi Yang saya sebutkan Orang Arab Itu 1,2 Sekitar 1,2 itu Ya orang Islam Muslim Israel Tapi 800 ribuan itu Adalah orang Kristen Nah orang Yahudi pun Sudah ada loh Yang menjadi percaya Nah itu jumlahnya 280 280 Mungkin bahasanya bukan gereja ya Tapi Congregation Gitu ya Jamaat Sudah ada 280 Di Israel yang sekecil itu 280 Dan sekitar Yang terdaftar Terdata itu Sekitar 15 ribuan Oke Nah menurut teman saya Yang Kristen Itu yang sudah terdaftar Yang menjadi percaya Orang Yahudi Yang menjadi percaya Yesus itu Sudah 50 ribuan Nah jadi Artinya Kalau kita Ditanya nih Orang Kristen harus Bela Israel gak Kita juga mikir Di Israel kan ada Orang Kristen Dan orang Yahudi pun Sudah ada yang kenal Yesus Dan di Israel itu kan Ada di Alkitab kita Dan di Israel itu Dulu Lokasinya menjadi Tempat lahirnya Yesus Tempat Tuhan Yesus Disalib Tempat Tuhan Yesus Mati Dikuburkan Bangkit Dan tempat Tuhan Yesus Akan datang kembali Jadi Bukan sekedar tempat ziarah Iya Jadi Kalau Israelnya gak ada Apa yang terjadi Pada iman kita Nah Kalau kita ditanya Apakah kita perlu membelak Enggak Tuhan gak suruh kita membelak Karena apa Tuhan sendiri bilang Membelan adalah Haku Dan Tuhan juga bilang Yang berperang untuk kamu itu Aku Gitu ya Jadi konsisten Ayat dari ayat yang satu Ke ayat yang lain Tetapi yang perlu kita ingat juga Memang Kita perlu dalam hal ini Israel itu pertama Poin pertama Israel itu Bangsanya Yesus Bangsa poin ini ya Bangsa Pun juga ada identitas Kita ada identitas Yesus itu gak lahir Ujuk-ujuk Tiba-tiba datang Turun dari surga Tiba-tiba Halo Gitu ya Di suatu tempat Enggak Dia punya Silsila Makanya di Alkitab kita Ada silsila dari Adam sampai Yesus Ada dari Abraham Sampai Yesus Semua jelas Tuhan Yesus harus memilih Sebuah bangsa Dari sebuah bangsa Makanya ada suku Sukunya suku Yehuda Baru kemudian ada klan Akhirnya jadilah Yusuf dan Maria Sebagai orang tua Di bumi Nah itulah kenapa Harus ada Israel Gitu ya Dan konteksnya Keiman kita Ya Israel itu adalah Bangsanya Yesus Israel dipilih Untuk menghadirkan Para nabi Dan para rasul Dan juga Israel itu Menjadi lokasi Sebagian besar Dari firman Yang Tuhan Sampaikan Suka gak suka Memang ada Kisah ketika Di Mesir Misalnya Ada ketika Tuhan Yesus Pergi ke Daerah Kanaan Ke daerah Orang Samaria Bertemu dengan Orang Perempuan Siro-Venisia Orang Perempuan Kanaan Tetapi konteksnya Semuanya terjadi Di Lingkungan Yang sekarang ini Secara regional Kita kenal Sebagai Israel Dan juga Yang jelas Ada ayat Yang penting Sekali ini Kalau kita ditanya Saya selalu Kalau ditanya Harus bela Negara Israel Apa enggak Saya masuknya Selalu ke ayat Di Efesus 2 Ayat 12 Efesus 2 Ayat 12 Saya bacakan ya Bahwa Waktu itu Kamu tanpa Kristus Tidak termasuk Kewargaan Israel Tanpa Kristus Tanpa Kristus Syaratnya Untuk menjadi Kewargaan Harus Ada Terima Yesus dulu Jadi anda-anda Yang belum terima Yesus Harus terima Yesus dulu Di bahasa Inggrisnya Kalau versi King James Itu dikatakan Commonwealth Persemakmuran Seperti sekarang Negara-negara Persemakmuran Semua Jajahan Inggris itu Masuk ke Satu Dalam United Kingdom Nah Disini Bahwa Waktu itu Kamu tanpa Kristus Tidak termasuk Kewargaan Israel Dan tidak Mendapat bagian Dalam ketentuan Yang dijanjikan Nah Bayangin Gimana kita Mau hidup Kalau kita Tidak punya Janji Yang kita pegang Dan Tanpa Pengharapan Padahal Kata Alkitab Iman Pengharapan Dan kasih Tanpa Pengharapan Kalau kita Tidak Termasuk Dalam Kewargaan Israel Dan Tanpa Alah Di dalam Dunia Kita Jadi Fatherless Kita Tidak Punya Bapak Di dalam Dunia Ini Ngebayang Tidak Hidup Kita Kalau Tidak Ada Kayak Begitu Makanya Jadi Penting Banget Ayat Ini Efesus 2 Ayat 12 Efesus 2 12 Ini Bukan Ngarang Ngarang Pasti Ini Ada Rokudus Mengilhami Sehingga Ada Tulisan Seperti ini Makanya Kalau Di dalam Pengajaran Pengajaran Alkitab Biasanya Konsep ini Dibilang Sebagai One New Man Jadi Bagaimana Kita Sama Dengan Bangsa Israel Sama Dengan Orang Yahudi Menjadi Satu Bagian Balik Lagi Kayak Tadi Cankok Mencankok Jadi Ayat Mengonfirmasi Ayat Enaknya Disitu Alkitab Kita Luar Biasa Jadi Kita Punya Pegangan Bukan Hanya Sekedar Kayak Sesuatu Yang Kita Lakukan Karena Atas Dasar Suka Atau Tidak Suka Kita Punya Dasar Alkitab Dan Kalau Mungkin Dikaitkan Dengan Konteks Sekarang Kenapa Orang Kristen Perlu Berdiri Bersama Israel Membela Israel Dalam Doa Karena Kita Melihat Apa Yang Terjadi Sejak 7 Oktober 2023 Tragedi Teror Dalam Satu Hari Kelompok Teror Bisa Membunuh 1.300 Orang Dan Menculik 253 Orang Itu Luar Biasa Pertanyaan Saya Apakah Kita Mau Membela Kelompok Teror Atau Kita Mau Membela Orang Yang Menjadi Korban Teror Kita Tahu Kita Hidup Di Indonesia Yang Punya Pengalaman Buruk Dengan Kasus Teror Ada Gereja Yang Dibom Pada Malam Natal Tahun 2000 Ada Gereja Yang Dibom Di Surabaya Pada Tahun 2018 Ada Tiga Gereja Jadi Kita Bukan Bicara Tentang Like Dislike Bukan Kita Bukan Bicara Suka Atau Tidak Suka Kita Sekarang Harus Punya Sikap Saya Tidak Mau Membela Kekerasan Saya Tidak Mau Membela Terorisme Siapapun Pelakunya Kita Harus Tolak Dan Itulah Dasar Kenapa Kita Perlu Saat Ini Karena Yang Menjadi Korban Teror Israel Tentu Saya Harus Berdiri Bersama Korban Jadi Alasannya Jelas Jadi Anda Standing Terus Disitu Saya Posisinya Tidak Boleh Mencila Mencila Jadi Sikap Kita Antiteror Terus Terusan Antiteror Tidak Bisa Pilih Kalau Ini Korbannya Orang Yahudi Tidak Boleh Seperti Untuk Masyarakat Umum Masyarakat Kebanyakan Pembelaan Seperti Apa Harusnya Gini Kita Non Agama Kita Bicara Agama Kita Bicara Apakah Kita Sebagai Orang Indonesia Apakah Kita Setuju Pada Terorisme Tentu Tidak Bisa Bisa Kalau Kita Mempromosikan Terorisme BNPT Langsung Datang Densus Langsung Nongol Di depan Rumah Saya Kamu Mengendorse Terorisme Tidak Bisa Orang Indonesia Apalagi Punya Pengalaman Buruk Yang Tadi Harusnya Sudah Jelas Pasti Menolak Terorisme Dan Itu Sudah Pakem Tidak Ada Yang Setuju Teroris Nah Itulah Yang Terjadi Pada Israel Tanggal 7 Oktober 2023 Betul Baik Fakta Atau Mitos Kembali Saya Bacakan Negara Yang Kuat Karena Di Alkitab Israel Adalah Bangsa Yang Diberkati Sebetulnya Sedikit Tadi Sudah Dispil Memang Ini Adalah Negara Yang Maka Termasuk Tadi Ada Pertanyaan Yang Kedua Tadi Fakta Atau Mitos Bagaimana Pembelaan Kita Apakah Perlu Dibela Ini Karena Memang Kuat Ini Pertanyaannya Bagus Karena Memang Untuk Mengatakan Negaranya Kuat Itu Alasannya Apa Apakah Benar Karena Israel Itu Diberkati Tapi Secara Data Nanti Mungkin Bisa Ditampilkan Ini Adalah Data 25 Negara Paling Powerful Di Dunia Satu Nomor Satunya Amerika Tapi Israel Ada Di Nomor Lapan Gitu Ya Nah Nomor Satu Mungkin Karena Luas Wilayah Jadi Ini Ukurannya Macem-macem Jadi Dari Sisi Misalnya Kayak Kesehatan Terus Dari Sisi Pendidikan Kenyamanan Iya Dan Keamanan Banyak Indikatornya Iya Indikatornya Banyak Dan Contohnya Israel Sebagai Negara Paling Bahagia Di Dunia Dia Nomor Empat Negara Paling Bahagia Indonesia Satu Saya Nggak ngecek Indonesia Nanti Soalnya Jadi Sedih Saya punya Teman-teman Bahagia Semua Israel Yang Negara Paling Bahagia Nomor Empat Kalau Paling Kuat Nomor Delapan Nah Dari Sisi Militer Kalau Kita Ngomongin Kuat Ini Jangan-jangan Kuat Secara Militer Nah Kalau Secara Militer Itu Dia Di Nomor Empat Ini Data Dari 2 Januari 2023 Militer Nomor Empat Termasuk Kuat Nomor 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 Termasuk Kuat Lagi-lagi Di Atasnya Adalah Amerika Baru Kemudian Cina Dan Ketiga Rusia Gitu Ya Nah Jadi Apakah Ini Karena Israel Diberkati Saya Selalu Percaya Dan Kita Harus Punya Konsep Ini Bahwa Israel Itu Ada Karena Tuhan Apapun Yang terjadi Pada Israel Itu Tuhan Mendisplay Menunjukkan Ini loh Bangsa Saya Gitu Ya Karena Kan Suka Nggak Suka Balik Lagi Israel Itu Bangsanya Yesus Gitu Ya Jadi Kalau Israelnya Gagal Kalau Israelnya Tidak Sesukses Sekarat Kita Mungkin Akan Bertanya-tanya Juga Saya Menyembah Tuhan Yang Bener Apa Enggak Bener Bener Enggak Pemikiran Seperti Itu Karena Kesannya Terzolimi Sekali Kalau Tidak Ada Disitu Betul Karena Mungkin Iman Kita Akan Penuh Dengan Tanda Tanya Terus Kok Saya Disuruh Menyembah Tuhan Yang Ini Gitu Ya Tapi Negaranya Aut-autan Nah Gitu Jadi Saya Selalu Kembali Lagi Karena Apa Memang Tuhan Punya Janji Kepada Abraham Kita Balik Lagi Selalu Ke Alkitab Jangan Kita Kesannya Jadinya Oh Karena Gue Suka Ini Amma Israel Selalu Ngambilnya Yang Hebat-hebat Dari Mereka Atau Mungkin Karena Anda Penggiat Saya Tidak Mau Kayak Gitu Makanya Saya Selalu Baliknya Ke Alkitab Bapak Ibu Bisa Lihat Di Kejadian 12 Ayat 2 Ini Janji Tuhan Kepada Abraham Dikatakan Begini Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Memberkati Engkau Serta Membuat Namamu Masyur Dan Engkau Akan Menjadi Berkat Nah Logikanya Gini Gimana Israel Mau menjadi Berkat Kalau Dia Sendiri Tidak Diberkati Aut-autan Kalau Dia Sendiri Negara Gagal Kalau Dia Sendiri Hancur-hancuran Nah Makanya Untuk Itulah Israel Bisa Kalau Pertanyaannya Tadi Menjadi Negara Kuat Karena Diberkati Ya Betul Karena Itu Janji Tuhan Kepada Abraham Nah Mungkin Ada Yang Bilang Tapi Abraham Punya Dua Anak Isaac Dan Ismail Nah Masalahnya Waktu Tuhan Minta Kepada Abraham Untuk Memberikan Atau Waktu Itu Negosiasinya Bisakah Tuhan Ismail Saja Yang Menjadi Anak Janji Waktu Itu Ishak Belum Ada Tuhan Bila Enggak No Akan Ada Anak Janji Bukan Ismail Meskipun Abraham Sudah Nego Minta Supaya Ismail Menjadi Anak Janji Tapi Ternyata Tidak Tuhan Maunya Ishak Anak Dari Sarah Bukan Anak Dari Gundi Jadi Tuhan Maunya Memang Jatuhnya Ke Abraham Ishak Dan Yaakub Yaakub Nama lainnya Adalah Israel Nah Kalau kita Lihat Dijanji Tuhan Pada Yaakub Di kejadian 27 29 Dikatakan Begini Ayatnya Juga Menarik Bangsa Bangsa Akan Takluk Kepadamu Dan Suku Suku Bangsa Akan Sujud Kepadamu Suku Suku Bangsa Loh Yang Sujud Dan Anak Anak Ibumu Akan Sujud Kepadamu Siapa Yang Mengutuk Engkau Terkutuk Laia Dan Siapa Yang Memberkati Engkau Diberkati Laia Jadi Jelas Bahwa Tuhan Sendiri Sudah Menubuatkan Bahwa Bangsa Bangsa Akan Takluk Kepada Yakub Dan Sekarang Yakub Ini Kita Kenal Sebagai Bangsa Israel Oke Dengan Adanya Kejadian Sekarang Yang Begitu Besar Perhatian Dunia Sekarang Kesana Karena Perang Yang Berkecamuk Disana Disampaikan Akhirnya Telah Dilakukan Genosida Banyak Yang Gak Setuju Dengan Istilah Genosida Ini Kalau Dari Kacamata Anda Sini Gimana Fakta Atau Mitos Tidak Tidak Karena Apa Kita Lihat Dari Karena Kita Di Indonesia Definisi Dari Genosida Menurut Kamus Besar Indonesia Dari KBBI KBBI Dikatakan Pembunuhan Besar Besaran Secara Berencana Terhadap Suatu Bangsa Atau Ras Masalahnya Ini Di Israel Ada orang Arab Juga Jadi Gak Mungkin Digenosida Dan Pada Saat Perang Ini Mungkin Satu-satunya Tentara Yang Melakukan Pengumuman Kepada Masyarakat Di Tempat Yang Mau Diserang Untuk Dievakuasi Itu Cuma Israel Cuma Tentara Israel IDF Jadi Seperti Pemberitahuan Iya Dan Mereka Harus Dievakuasi Dan Kayaknya Jadi Sebenarnya Ini Konyol Karena Musuh Jadi Tahu Oh Mereka Mau Masuk Di Daerah Saitun Misalnya Oke Jadi Area Saitun Disingkirin Ya Musuh Tahu Nanti Abis itu IDF Masuk Kesana Mereka Bersiap-siap Disana Makanya Korban Tewas Dari Sisi IDF Itu Juga Tinggi Saat Ini Sudah Mungkin Sudah Hampir 260 Atau 270 Orang Selama Empat Bulan Perang Jadi Sebetulnya Kalau kita Bilang Berarti Enggak Hebat-hebat Amat Buktinya Banyak Juga Yang Mati Sebenarnya Israel Itu Manusia Juga Bukannya Bangsa Yang Enggak Bakal Tewas Kena Peluru Apalagi Bubitrap Dipasang Disitu Enggak Jadi Dalam Konteks Genosida Definisi Dari KBBI Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Di Lapangan Apa Yang Terjadi Di Medan Tempur Medan Perang Dan Juga Kalau kita Lihat Kan Kita Di Dunia Ada Konvensi Genosida Di Pasal 2 Konvensi Genosida Ini Dikatakan Definisinya Buria Tindakan Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Menghancurkan Secara Keseluruhan Atau Sebagian Suatu Kelompok Bangsa Etnis Ras Agama Itu Seperti Melenyapkan Dan Ini Tidak Terjadi Karena Orangnya Disuruh Evakuasi Nah Makanya Kemarin Ada Upaya Dari Afrika Selatan Mengajukan Israel Sebagai Pelaku Genosida Di Makama Internasional ICJ Ternyata Tidak Ditemukan Yang Justru Diminta Adalah Menghindari Sebaik-baiknya Terjadi Genosida Dan Itu Sudah Dilakukan Gitu Ya Oleh Israel Dan ICJ Juga Minta Supaya Tawanan Itu Dibebaskan Dan Itu Tidak Dilakukan Israel Masuk Kegasa Untuk Membebaskan Tawanan Kalau Saja Hamas Membebaskan Tawanan Hari Ini Juga Perang Akan Selesai Tembok Ratapan Adalah Sisa Bait Suci Kedua Sisa Masa Sisa Bait Suci Masa Yesus Dan Itu Dihancurkan Romawi Tahun 70 Masehi Disebutnya Tembok Barat Tapi Karena Orang Yahudi Selalu Kesana Menangis Makanya Disebut Tembok Ratapan Mungkin Mungkin Sekarang Sudah Tidak Ada Bangunannya Tapi Maksudnya Kita Tahu Lokasinya Disini Sudah Beberapa Kali Dijajah Tentu Situs Aslinya Tidak Ada Tapi Lokasi Yang Kira-kira Sekarang Oh Yesus Waktu Itu Diadilinya Disini Das Maksudnya Dijajah Maksudnya Maksudnya Terima kasih.